Hai Bestie, selamat datang kembali di channel saya Ada masjid tertua di kota Kayu Agung? Hmm, apakah ada? Penasaran kan seperti apa? Mari kita bahas bersama-sama Inilah Masjid Al-Purqan di lingkungan 1 Kelorahan Jua-Jua Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sudah berumur sekitar 87 tahun Berdiri kokoh menghadap ke sungai Komering dan hingga kini masih berfungsi sebagai tempat ibadah umat Islam setempat Masjid ini adalah masjid tertua di Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Dibangun sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Tempatnya pada tahun 1936 Awalnya kayu masjid ini dibuat dari kayu Nah, kayu ini khususnya atap sampai saat ini masih asli dan pertama kali dibangun Ketua pengurus Masjid Al-Purqan yaitu Seiful Ardan menjelaskan Masjid ini dibangun pada tahun 1936 sebelum kemerdekaan Republik Indonesia Awalnya bangunan ini semuanya kayu Kemudian dilakukan rehat bagian dinding dikanti dengan beton Pak Seiful menceritakan Awal mulai pembangunan Pesila Al-Purqan Di perakasai dan inisiatif dari Ketip Asak Selama dahulu Untuk dananya berasal dari pembangan para warga setempat Ya, pembangunannya pun secara botong royong Termasuk mencari kayu di hutan untuk membangunnya bersama-sama dalam botong royong Di bagian dalam masjid ini saja masih kayu aslinya saat dibangun pertama kali Daya tampung jamaah di masjid bisa mencapai seribu jamaah Untuk keberalahan yang ditempat di masjid merupakan tanah hibah dari Ketip Asak sendiri Masjid ini banyak mengandung sejarah Pejuang pada zaman penjajahan dahulu Pernah melakukan rapat di masjid ini Pak Seiful menjelaskannya lagi Zaman dulu masjid ini dijadikan keberapat oleh pejuang Dengan tujuan tidak dicurgai oleh musuh Sehingga musuh mengira di masjid itu hanya pengajian biasa Masih dikatakan Pak Seiful Perjuangan para pejuang termasuk pejuang di Kabupaten Ogen Komunilir Pada masa itu akhirnya berhasil Nah, Indonesia akan berteka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Tetapi, masyarakat Kabupaten Ogen Komunilir baru mengetahuinya Kalau Indonesia merdeka pada tanggal 20 Agustus tahun 1945 Ya, sudah 3 hari sesudah Indonesia merdeka baru mengetahuinya Terima kasih telah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax